Intro Oke, kali ini kita akan bahas Betaformasi Geometri Untuk latihan 4.3 2A Soal nomor 2B Untuk soalnya diketahui Ada titik 4,2 Negatif 3,5 Negatif 5, negatif 5 Dan 2, negatif 7 Lalu yang ditanyakan adalah Hasil pencerminan terhadap Garis Y sama dengan Negatif X Nah sekarang kita ke proses Pengerjaannya Untuk mengerjakan soal ini Langkah pertama kita harus tahu Rumus pencerminan yang digunakan Nah disini Misalkan ada titik A Dengan koordinat A, B Lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X Maka kita akan punya Bayangan A aksen adalah Negatif B, negatif A Nah jadi Bisa dilihat disini Koordinatnya itu dibalik Dan tandanya ditambah Negatif Nah sekarang Kalau sudah tahu rumusnya Kita masuk ke langkah yang kedua Yaitu kita akan menentukan Pencerminannya Nah sekarang kita akan mulai Dari titik yang pertama Yaitu Titik 4,2 Akan kita cerminkan Terhadap Garis Y Sama dengan negatif X Kita akan punya koordinat Negatif 2, negatif 4 Selanjutnya kita akan ke titik yang kedua Yaitu Negatif 3,5 Jika kita cerminkan terhadap garis Y Sama dengan negatif X Kita akan punya Bayangan Negatif 5,3 Karena disini 3 nya itu negatif Bertemu dengan negatif Menjadi positif Lalu titik yang ketiga Negatif 5, negatif 2 Jika saya cerminkan terhadap garis Y Sama dengan negatif X Kita punya bayangan 2,5 Lalu yang terakhir Titik 2, negatif 7 Jika saya cerminkan terhadap garis Y Sama dengan negatif X Kita akan punya bayangan 7, negatif 2 Selesai Selamat menikmati